Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita senantiasa sehat walafiat Terlindung dari wabah covid-19 Amin ya Rupan Alamin Untuk hari ini kita akan melanjutkan Untuk mata kuliah analisis pangan Kita akan membahas mengenai analisis warna pangan Ini adalah subtopik yang akan kita bahas Yang pertama kita akan membahas mengenai pentingnya Warna pada pangan Kemudian yang kedua adalah prinsip pengukuran warna Yang ketiga adalah untuk atribut warna Dan juga sistem notasi dari warna Dan keempat kita akan membahas mengenai Aplikasi ya, berpublikasi untuk analisis warna Baiklah kita akan mulai untuk Apa pentingnya warna pada pangan Mungkin yang pertama adalah apa Karena warna itu ternyata sangat berpengaruh Terhadap preferensi dari konsumen Dan juga pemilihan oleh konsumen Jadi mungkin Anda sendiri juga sering mengalami Bagaimana saat akan membeli handphone Akan membeli laptop Meskipun tidak berpengaruh terhadap performance Dari handphone dan laptop Tapi kita memilih warna Karena preferensi dari kita Dan ada istilah bahwasannya Orang itu akan makan dengan matanya Maksudnya apa? Karena biasanya kita sebelum Mencicip Sebelum mulai merasakan Taste, rasa, atau flavor dari pangan tersebut Kita akan melihat Apakah kondisi warna itu Apakah pangan itu Dari indikator warnanya itu Sudah masih bagus Atau tidak itu akan bisa kita nilai Dan apakah Sesuai dengan preferensi dari kita Atau tidak Jadi makanya ada istilah People eat with their eyes Oke Jadi selain Berpengaruh terhadap aspek Preferensi dan juga aspek pemilihan oleh konsumen Warna itu juga penting Untuk sebagai atribut mutu di pangan Jadi kita tahu bahwasannya Warna ya Warna pangan Terutama untuk berdurk-berdurk hasil pertanian Yang berdurk warna pangan segar Itu ternyata sangat dipengaruhi Oleh perubahan Perubahan yang diakibatkan oleh Perubahan kimiawi, biokimiawi Perubahan mikrobial Maupun juga hanya perubahan fisik Yang terjadi selama Masa pertumbuhan Selama tahapan pematangan Dan tahapan untuk pasca panen Dan juga tahapan pengolahannya Cukup banyak ya Penelitian-penelitian yang Juga menyebutkan adanya Kaitan antara warna itu terhadap Komposisi kimiawi dari Bahan pangan Ya Umumnya Misalkan pada pisang Jadi biasanya Ada penelitian yang melakukan Korelasi antara warna pada Buah pisang ini terhadap Kadar gulanya Atau juga misalkan berubahan Warna pada Buah nanas ini ya Ini bisa sebagai indikator dari Kadar asam Dan juga komponen flavor Ada juga yang pelitian mengenai Tomat ataupun cabai ya Itu juga Apa untuk Mengukur Jadi membuat korelasi antara Tingkatan yang level warna Terhadap Kadar likopenya Atau kadar Senyawa-senyawa Bioaktif Jadi Dengan mengukur warna Kita bisa mengukur secara cepat Secara lebih Simpel Dan juga Memiliki korelasi yang Cukup baik ya Bahkan Rata-rata dengan nilai R Yang cukup tinggi ya Terhadap sifat-sifat Ataupun juga Karakteristik Fisikokimia yang lainnya Nah Ini ada Salah satu Contoh ya Yang sangat Baik ya Bagaimana mengenai Kekuatan dari warna Dalam Mempengaruhi Konsumen Ya Jadi Kalau Kita berikan juga The power of color Seperti halnya Kalau ada judulnya Lakunya selingian The power of love Tapi disini kita membahas The power of Silahkan simak So it can actually Overwhelm reality You can have a completely Objectively delicious Piece of food And if it looks off To a consumer They won't like it Yes The color cues are very important Typically With red foods Our brains associated With sweetness Like strawberry Cherry Orang Yang warna itu Mengindesikan suara Dari warna tertentu Dan juga Mengenai Asosiasi Dari warna tertentu Ya Nah 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 Ini disiapkan Satu Produk 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 Lampangan Yang Semua Komposinya Itu Sama Bersama Hanya Diberikan Warna Yang Beda Except for the food coloring Which by the way Has absolutely no flavor No aroma No taste of anything Alright Here we go guys First Our tiniest taster What does it taste like? Like Strawberry I think Merah Apple And this taste like lemon Which is the sweet? I'd say probably the red I think the sour should be the yellow Hands down all the kids think the red jello is sweeter and has a cherry or berry flavor Next we made white chocolate pudding One with blue dye One yellow and one white Kind of taste like bluegrass Berry ice cream Yang beru dengan blueberry How about the yellow? Very different Taste like banana Taste like butterscotch to me But kids are one thing How would the adults do with our lemon jello test? Anak-anak menghormati bahasa perbedaan warna Tapi ternyata orang dewasa juga sama saja ya When we told them that all of them are the same flavor Many of them still didn't believe it We don't put no We only change the color Check out this kid's reaction Best look of the day Yes White chocolate Saat dikasih tahu mereka seakan gak percaya ya Gak percaya Buasanya Maka itu adalah sama ya Ini yang kita sebut dengan the power of color Jadi warna ternyata memang tidak hanya sekedar mempengaruhi preferensi Tapi juga ternyata mempengaruhi otak dari brain kita ya Jadi asosiasi kita terhadap rasa maupun juga aroma itu bisa Berubah oleh warna Makanya tepat sekali dengan video ini ya The power of color Oke Di industri pangan ya Kita Apa Selalu menggunakan warna sebagai indikator yang utama Untuk pengukuran Di Hampir di semua aspek ya Mungkin kalau dari pengalaman saya audit di industri pangan ya Itu hampir di QC ya Itu akan mengecek dari mulai bahan Apa Masuk ya Kemudian juga untuk ngecek Apa Kesuaian dari suatu Apa Bahan ya Kemudian Tahapan refining ini saya kira juga berkaitan dengan di proses ya Itu juga akan bagaimana untuk mengukur Progress dan refining Mungkin kalau nanti Anda bisa berkunjung ke pabrik pengolahan minyak sawit gitu ya Jadi Salah satu indikator Sudah tercapai atau tidak Refiningnya itu Umumnya adalah dengan menggunakan pengukuran warna ya Juga untuk melihat Apakah sudah ada Apa Sesuaian dengan Yang diinginkan atau tidak ya Atau identifikasi untuk Grid Produk yang sudah di Inginkan Sudah tercapai atau belum Jadi ini tahapan refining Nah kemudian di tahapan purchasing ya Ataupun juga untuk bagian pembelian Biasanya di Ini sebenarnya semuanya yang melakukan Antalah QC maupun QA di industri pangan ya Baik itu di bagian Incoming material Maupun juga untuk Di bagian produksi ya Jadi biasanya bagian produksi hanya Mengambil sampel ya Tetapi kemudian Mengecekan adalah dilakukan oleh QA ataupun QC Jadi disini di bagian Mengecekan produksi juga Selalu di cek ya Konsistensi Di dalam Batch maupun juga Antar Batch ya Apakah ada konsistensi Mutu atau tidak Dan juga di produk akhirnya Itu penting sekali untuk di cek Adanya Kesesuaian dengan Warna Standar ya Ataupun juga Sudah sesuai atau tidak Dengan spesifikasi Yang diinginkan oleh konsumen Jadi pada prinsipnya Saat kita mengukur warna ya Kita bisa mengukur Mutu dari suatu produk pangan Nah bagaimana kita Untuk mengukur warna Ya sebenarnya warna Merupakan dua hal ya Warna adalah suatu Suatu yang subjektif Kalau dari persepsi Warna itu sendiri Tapi juga Suatu sifat fisik Yang objektif Jadi kita bisa Mengukur warna Secara Objektif Maupun juga secara Subjektif Jadi secara objektif Kita menggunakan alat Kita sebut dengan Chromometer Atau juga dengan Colorimeter Atau bahkan ada juga Yang menggunakan Spektrophotometer Tapi dengan Subjektif Kita juga bisa melihat Dengan menggunakan Sensory Jadi paling mudah Dan murah Sedangkan sensory Jadi melihat Konsistensi antar batch Kita sudah punya Warna standar Kemudian Sample kita bandingkan Dengan standar Dari warna Ya Oke Ini pentingnya Untuk mengukuran warna Kalau saya tanya ke Kalian Ini warna Bunga mawar Yang kuning Itu warnanya apa Mungkin pasti Anda Menjawabnya Kuning Tapi kuning apa Mungkin ada yang Apa Punya persepsi Ini kuning cerah Ada mungkin persepsi Ini kuning Seperti jeruk Limon Ataupun juga Kuning Pucat Jadi Macem-macem Pasti persepsinya Jadi ini Ini juga yang akan Menunjukkan Pentingnya Kita mempunyai Satu Nilai yang standar Terhadap Warna ini Satu nilai numerik Yang bisa diterima oleh Semua pihak Ya Selain dari persepsi Warna yang beda-beda Yang sangat subjektif Ternyata Apa Penting juga Kita menggunakan Instrumen Pengukur warna Karena kalau Kita hanya Apa Mempercayakan pada Staff Ataupun juga Operator Untuk Atau analis Untuk mengukur warna Secara subjektif Ada faktor Keletihannya Dan juga faktor usia Yang penting juga Faktor fisiologis Mungkin kita merasa Mata kita normal Bisa melihat Warna biru Hijau Tetapi Mungkin kita sebenarnya Buta warna Jadi Seperti saya sendiri Saya akui Saya juga sebenarnya Buta warna Parsial Kita sebutnya Jadi Saya kadang Kalau dites Warna itu Tidak pernah bisa Menjawab Dengan Benar semua Pasti ada Kesalahan-kesalahan Yang mana Pada suatu titik Tentu Tidak bisa Lihat angka Sama sekali Nah inilah Pentingnya Makanya dengan Instrumen analisis Warna Kita akan bisa Membedakan warna Dari satu objek Dengan objek lainnya Dan dapat Dinyatakan Dengan nilai Numerik Yang bisa diterima Oleh semua Pihak Oke Kita akan Melanjutkan Untuk Bagian yang kedua Prinsip Pengukuran Warna Jadi Dalam Mengukur Warna Umumnya Ini yang kita Bicarakan adalah Dengan Objektif Tentu saja Kita Kita sebenarnya Adalah Ingin Mengkopi Bagaimana Mata manusia Itu Mencermati Warna Atau Proses Mata Dalam Memiliki Persepsi Warna Nah itu Nah itu Yang ingin Dikopi Oleh Alat Pengukur Warna Silahkan Disi Mata Bagaimana Mata kita Untuk Melihat Warna Bagaimana file a visible light spectrum range from private light which has a wavelength about 400 nanometers to red light which has a longer wavelength about 650 to 700 nanometers and how do we perceive visible ice spectrum when night bounces off an object but this painting into our eyes it first hits the cornea a film that lays on top our eyes this layer bends late toward the people which dilates a contract to let it selamat menikmati 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 warna itu ada tiga hal yang diperlukan yaitu sumber cahaya objek dan observer yaitu mata manusia nah instrumen juga seperti itu, pengen mengkontifikasi dari sumber cahaya kemudian objeknya dan juga ke observernya, artinya ke alat untuk analisisnya jadi sumber cahaya yang umum di yang seperti mata seri hari adalah sumber cahaya matahari yang disebut dengan cahaya warna putih, jadi merupakan kalau kita lihat sebenarnya warna putih tapi kalau kita dispersikan atau difraksikan dalam prisma kita akan bisa memperoleh ternyata kombinasi dari warna, jadi warna putih itu campuran dari warna pelangi masih ingat warna pelangi jadi masih ingat mengenai warna pelangi nah dari untuk keperluan mengukur warna sumber cahaya ini dikuantifikasi nanti dalam bentuk hubungan antara panjang gelombang dengan energinya jadi kita tahu bahasanya untuk spektrum cahaya tampak itu ringnya antara 400 sampai 700 nanometer untuk panjang gelombangnya nanti dikuantifikasi untuk masih ingat gak cara mengukur energinya nanti direpress kembali bahasanya memang untuk mengukur energi asal sudah diketahui panjang gelombang cahaya kita bisa mengukur energi dari panjang gelombang tersebut kita buat plot dari hubungan antara panjang gelombang terhadap energinya seperti ini nah nanti sumber-sumber cahaya ini ini oleh yang kita kenal dengan ICI atau CIA Commission International de L'Ecrelasse L'Ecrelasse itu bahasa Perancis kalau bahasa Inggrisnya jadinya ICI International Commission for Illuminant jadi grafik atau plot antara sumber cahaya panjang gelombang cahaya terhadap energinya itu kita sebut nanti dengan Illuminant jadi kita akan jadi menurut CIA Standard itu nanti kita setiap cahaya itu akan memiliki spektrum Illuminant yang berbeda-beda nah ini untuk cahaya matahari cahaya matahari yang daylight jadi di siang hari itu memiliki spektrum Illuminant seperti ini jadi hubungan panjang gelombangnya dengan energinya adalah seperti dalam gambar seperti dalam gambar ini untuk Illuminant cahaya matahari nah sumber cahaya kan ada kalau menurut standar CIA CIA sumber cahaya itu ada yang sebut dengan incandescent mungkin sinis lampu ini kita sebut dengan A dan average daylight C D65 yang umum kita pakai cahaya matahari setelah siang kemudian ada iluminant F2 ini dengan fluorescent dan juga ultralum untuk U30 jadi ini standar-standar yang sudah dibuat jadi dari hubungan panjang gelombang yang dari sumber-sumber cahaya ini dihubungkan dengan energinya sehingga kita boleh grafik iluminant yang berbeda-beda dan ternyata warna dari suatu objek itu sangat dipengaruhi oleh sumber cahayanya jadi seperti ini kalau kita lihat daylight jadi iluminantnya semuanya ada sumber-sumber cahaya bisa dikantifikasi dalam bentuk yang ketang-ketang dengan iluminant ini hubungan antara panjang gelombang dengan energinya nah ini coba kita bandingkan antara objek yang sama kita berikan sumber cahaya yang sama kita akan memiliki persepsi yang berbeda ini untuk dengan menggunakan lampu tungsten ini warna ceruknya seperti kuning curah seperti ini dengan lampu neon kemudian dengan cahaya matahari yang di pagi hari yang ini yang setelah siang jadi memiliki persepsi warna yang beda padahal ini sebenarnya barangnya yang sama begitu juga dengan warna cupnya cup ini kalau ternyata juga beda-beda berdasarkan dari sumber iluminanya nah itulah makanya penting untuk mengkuantifikasi sumber cahaya seperti halnya kalau mata kita melihat objek-objek ini juga berbeda jadi di alat pun juga sama jadi setiap sumber cahaya akan memiliki kuantifikasi tersebutkan iluminan yang berbeda-beda oke jadi dengan merepresentasikan sumber cahaya sebagai iluminan maka karakteristik untuk apa suatu yang pertama peseratan pertama untuk sumber cahaya kita sudah bisa mengkuantifikasi nah kemudian untuk objeknya bagaimana jadi kalau kita melihat suatu objek kan mata kita melihat objek itu karena ada yang dipantulkan dari objek tersebut jadi kalau misalkan ini cahaya matahari cahaya warna putih mengenai objek warna kuning maka semua warna akan diserap oleh objek ini sedangkan yang warna kuning saja yang dipantulkan jadi konsepnya seperti itu jadi berapa jumlah apa warna yang dipantulkan atau berapa jumlah apa intensitas warna yang kita nanti kita sebut dengan apa refleksinya ya seberapa banyak yang dipantulkan nah itu yang akan ditangkap oleh mata kita jadi mungkin oleh kalau ini observernya mata kita nanti dialat adalah oleh instrumennya jadi ini instrumen akan menangkap berapa intensitas atau berapa warna yang dipantulkan jadi kalau ini objeknya hijau semua warna akan diserap kecuali warna hijau yang dipantulkan jadi warna hijau yang akan kelihatan jadi konsep ini yang akan dikuantifikasi bagaimana kuantifikasinya nah ini CIE CIE sebagai komision internasional standar untuk pengukuran warna ini ini akan membuat suatu jadi ini adalah suatu ukuran warna jadi untuk objeknya sendiri dikuantifikasi dari berapa banyak jumlah yang dipantulkan jadi akan bisa dilihat jadi jumlah warna yang datang kemudian ini adalah komposisi karena objek ini tidak hanya murni kuning sendiri tapi dalam campuran maka yang diterima pun adalah yang campurannya jadi disini yang bisa ditangkap mungkin seperti konsepnya spektrofotometer kan ada berapa jumlah yang diabsorb berapa jumlah yang ditransmisikan nah ini juga sama dengan berapa yang direfleksikan itu yang ditangkap oleh alat ini yang yang akan dikuantifikasi jadi dari panjang gelombang panjang gelombang tadi cahaya tampak dari kemudian persen relatif reflektan oleh objek itu berapa jadi ini yang untuk mengkuantifikasi dari persen dari reflektannya jadi untuk kuantifikasi dari objek adalah menggunakan persen reflektannya jadi dengan mengukur relatif reflektannya dari transmisi cahaya yang mengenainya maka elemen yang kedua yang diperlukan untuk melihat suatu objek untuk mengkuantifikasi warna kita sudah bisa peroleh jadi kuantifikasinya dengan menggunakan pengukuran terhadap refleksi refleksinya seberapa banyak reflektannya itu yang dikuantifikasi untuk objek nah bagaimana mengkuantifikasi terhadap observernya ini biasanya akan dilakukan tes jadi ini tes oleh CIE jadi melihat biasanya dengan menggunakan color matching dan seterusnya tadi di video yang kedua itu sudah dijelaskan bagaimana sensitivitas mata manusia terhadap spektral warna jadi pada cornea kita maaf di bagian retina terutama itu adalah yang adanya sensor penangkap warna jadi ada yang cone dan root jadi nanti kita akan coba di refresh kembali jadi sensitivitas mata manusia itu akan memiliki spektral warna yang spesifik jadi karena adanya di bagian mata kita ada yang reseptor berupa berbentuk batang maupun berbentuk cone kalau batang yang persepsi ke gelap dan terang jadi untuk vision untuk gelap atau terang sedangkan yang cone adalah untuk yang reseptor untuk benar-benar warna seperti red, green, blue jadi RGB warna merah hijau dan biru ternyata di cone reseptor kita itu hanya memiliki sensitivitas ke merah hijau dan biru nah sedangkan warna-warna yang lain adalah kombinasi dari ketiga warna dasar ini yang makanya kita disebut dengan RGB adalah warna dasar nah jadi di bagian mata manusia kita sebenarnya dalam video sudah kita bahas tadi ya mengenai adanya di bagian root jadi yang untuk warna apa bukan untuk warna tapi untuk secasih gelap terang ya sedangkan yang cone ya tidak ada cone yang warna sensitif ke warna merah warna hijau dan warna biru ya oke jadi pada retina mata kita ya itu ini bentuk yang lebih real dari suatu syarab di retina jadi ada apa yang bagian untuk root dan cone jadi untuk mengkuantifikasi observer ya ini si IE melakukan suatu eksperimen jadi untuk melihat suatu cahaya tampak yang melalui apa dengan diatur hanya 2 derajat saja bidang pandangnya gitu ya jadi disitu nanti kemudian disuruh adjust ya si observer itu untuk membandingkan warna agar dapat mencampur mix hingga memperoleh warna yang sama dengan warna standar seperti color color matching disini konsepnya jadi disini ada cahaya yang untuk sebagai tes ya entah itu mungkin cahayanya hanya biru saja atau cahaya atau cahaya kuning atau cahaya yang lain nah nanti apa observer ini disuruh mengubah-ubah dari proporsi warna merah hijau dan biru ya sehingga akan diperoleh warna yang sama ya jadi ini color matching disini untuk color matching untuk nah nanti seberapa banyak sensitivitas ke red, green, dan blue itu bisa diamati ya ini sudah ada standar yang melakukan adalah CIA ya oke mohon maaf terpotong ya karena ada masalah slide ya jadi pada video sebelumnya ya CIA itu commission international de lagerilas itu melakukan percobaan untuk banyak apa orang ya di tes ya kemudian untuk mencoba memformulasikan itu dan CIA itu akan menetapkan ini untuk karena sudut 2 derajat yang dipakai ya makanya disebut dengan standar observer nya 2 derajat jadi kuant sensitivitasnya itu dirata-ratakan ya untuk seorang dan ini adalah hasil dari kuantifikasi observer ya standar observer warna ya jadi ternyata sesuai dengan di cornea mata kita yang hanya tiga sensor sensitivitas ke red green dan bluenya ini nah ini bisa dilihat bahwa yang red itu ternyata rings warnanya cukup panjang ya green apalagi besar dan panjang dan yang blue relatif lebih sempit secara general lebih sempit yang blue jadi kadang-kadang disebut dengan nilai X Y dan Z red itu untuk merepresentasikan dari red green dan blue makanya kalau di dalam komputer mungkin Anda bisa buka software paint atau software apa yang untuk Adobe Photoshop itu ya biasanya kalau kita lihat ingin membuat suatu warna tentu biasanya ada pilihnya pakai RGB standarnya red green dan blue jadi untuk mencampur kompensi warna mana yang diperleh kita biasanya adalah dari red green dan blue yang dibuat oke ini standar 2 derajat observer ini dilakukan di tahun 1931 yang sudah lama sekali hampir 100 tahun yang lalu kemudian karena merasa ini masih kurang sensitif maka kemudian dilakukan lagi pengujian percobaan yang baru di tahun 1964 dengan membuat sudut pandangnya itu lebih dibesarkan jadi 10 derajat makanya sebut dengan 10 degree standard observer itu standar di tahun 1964 dan ini dipakai hingga sekarang jadi kalau kita melakukan pengujian warna itu kuantifikasinya adalah menggunakan 10 derajat standard observer jadi ini yang digunakan 10 derajat jadi sudut 10 derajat kemudian sama seperti tadi kita berikan nanti tes ke observer untuk kemudian dimatchingkan antara bagaimana untuk warna merahnya warna hijau dan warna birunya jadi kita bisa lihat di grafik dengan perbandingan antara yang 2 derajat dengan yang 10 derajat jadi yang karis putus-putus ini yang pakai 10 derajat ternyata dengan 10 derajat itu bisa lebih memperbaiki sensitivitas dari observer jadi lebih terutama pada warna hijau dan biru warna merah sedikit sekali pengalunya warna merah juga cukup jelas pada pik yang kedua ini oke jadi apa fungsi dari observer ini sudah bisa dikuantifikasikan dalam bentuk grafik tadi RGB sensibilitasnya dilihat nah kemudian untuk XZ dari RGB untuk setiap iluminan pasti akan beda-beda nah tadi kan apa dites juga untuk semua cahaya semua bentuk cahaya jadi untuk yang umum kita pakai untuk cahaya tampak yang cahaya sinar matahari siang siang hari kita peroleh nilai X Z dan Z itu untuk yang standar observer 10 derajat ini lebih sensitif lebih precise dibandingkan dengan yang 2 derajat sehingga kita pakai sekarang standar 10 derajat kita peroleh nilai standar RGB seperti ini oke jadi tiga hal tiga elemen yang harus dipenuhi untuk melihat atau mengalasi sewarna yaitu adalah sumber warna sumber warna dikuantifikasi dalam bentuk iluminan grafik hubungan antara panjang gelombang cahaya dengan energinya kemudian objek itu dikuantifikasi dengan mengukur reflektan atau juga transmisi dari cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan dan observer itu dikuantifikasikan dengan fungsi standar yang dilakukan oleh CIE standar observer jadi yang kita gunakan sekarang adalah yang 10 derajat nah jadi dengan menggabungkan dari parameter D65 reflektan dan si standar ini ini biasanya sudah dengan persamaan matematik computerized sudah dibuat oleh pabrikan kromometer maka kita bisa mengukur warna dan warna outputnya adalah tristimulus jadi dengan menggunakan warna dasarnya adalah X, Y, dan Z atau RGB jadi tapi kalau untuk mengukur biasanya dengan nilai X, Y, dan Z ini bukan berarti kemudian sumbo X, sumbo Y, dan Z bukan tapi ini adalah tristimulus dari warna jadi yang nanti untuk mengukur menjadi nilai L nilai A dan B itu nanti ada lagi rumus-rumus yang harus digunakan ini untuk bagaimana kita mengkuantifikasi dari objek jadi misalkan yang tadi kita contohkan adalah gambar bis ini school bus jadi bis sekolah ini ataupun spesimen ini sumber iluminanya adalah sinar matahari atau kalau kita berikan dengan sumber cahaya tapi setara dengan sinar matahari dikalikan kita peroleh visual stimulus kemudian kita berikan dengan nilai-nilai X, Y, Z yang diperoleh oleh dengan menggunakan standar CIE 10 derajat sehingga kita akan peroleh hasil ini kita peroleh nilai rate-nya berapa nilai X-nya berapa nilai-nilai nilai Y atau nilai green-nya itu berapa atau nilai Z-nya berapa jadi ternyata objek base yang kita observasi ini kita ukur sampelnya ini ternyata memiliki nilai rate nilai X-nya adalah 41,9 nilai green-nya Y 37,7 dan nilai Z-nya adalah 8,6 untuk nilai warna dasar di simulus RGB disebutkan warna dasar berikutnya untuk dari hasil simulus tadi kita bisa melakukan konversi ke nilai-nilai yang lain ataupun dengan atribut atau notasi warna yang lain ya oke jadi sebenarnya untuk colorimeter ya jadi dari satu seber cahaya digunakan untuk mengenai spesimen sebuah objek dan objek itu berapa banyak direfleksikan kemudian ditangkap oleh colorimeter yang disini menggunakan filter filter red filter green dan filter blue ya jadi yang ini yang digunakan sehingga kita akan bisa kemudian oleh instrumen ya dikuantifikasikan dalam bentuk nilai numerik data display-nya ini yang konsep prinsip dari suatu chroma meter itu seperti ini ada kesalahan juga di laptop saya ya jadi terpaksa terputus jadi sebelumnya ada konsep colorimeter yang mana menggunakan filter ya sistem filter yang di filter red green dan blue ada juga spektro fotometer ya itu juga untuk mengguna warna menggunakan bukan filter ya untuk membesarkan cahaya atau menyeleksi cahaya tapi menggunakan yang disebut dengan apa prisma grating jadi untuk membuat difraksi cahaya dan kemudian difraksi cahaya masuk ke suatu diode yang untuk menyeleksi dari cahaya-cahaya yang terpantulkan dan kemudian dikirimkan ke dalam apa prosesor yang di dalam prosesor akan dikalikan dengan data-data tabel mengenai iluminan dan juga tabel mengenai standar observer sehingga diperolah nilai X, J, dan Z jadi ada juga yang menggunakan prinsip seperti ini jadi dari sumber cahaya mengenai spesimen kemudian ada grating jadi ada konsep untuk difraksinya menggunakan grating jadi suatu permukaan yang yang sudah diatur kasar sehingga akan mendifraksikan cahaya yang membentuk warna pelangi yang bisa dikuantifikasikan dan dilakukan pengolahan datanya oleh komputer dan diperolah data nilai RGB nilai X-nya sekian nilai Y-nya sekian dan nilai Z-nya sekian kemudian eh Terima kasih